Hai mam apa kabar jangan lupa like comment subscribe Halo semuanya kembali lagi di channel tentang ikan cupang kali ini admin akan memberikan rekomendasi makan burayak ikan cupang jadi jangan kemana-mana burayak ikan cupang burayak adalah baik-baik anak ikan jadi burayak ikan cupang adalah bayi anak ikan cupang yang masih belum bisa mandiri burayak ikan cupang bisa hidup sampai tiga hari tanpa diberi makan yang masih memiliki sel sel telur dalam perutnya dan setelah tiga hari burayak ikan cupang harus diberi makan Apakah makanan burayak ikan cupang yuk simak videonya berikut ini satu artemia artemia adalah jenis udang yang berukuran sangat kecil artemia hidup di pesisiran yang memiliki keadaan garam yang cukup tinggi dan hewan air ini bisa tumbuh dan bergembang dengan baik pada suhu 25 derajat sampai 30 derajat Celsius udang yang sangat kecil ini hanya berukuran 1 sampai 2 cm beratnya pun sangat ringan dan tubuhnya pun sangat lunak untuk dijadikan pakan burayak sehingga artemia ini cocok untuk dijadikan pakan burayak ikan cupang kalian untuk menghidupkan artemia kalian hanya perlu menyiapkan air satu liter barang 2 sendok dan artemia insan yang kalian beli di toko-toko terdekat dua adalah kutu air mungkin dari sebagian kita menganggap bahwa kutu air adalah hewan yang sangat merugikan manusia dan dan ternyata kutu air adalah pakan terbaik untuk ikan hias atau untuk ikan cupang kutu air memiliki kadar patirin yang tinggi sekitar 66 persen dan kadar lemak yang cukup rendah dan cocok untuk dijadikan pakan burayak ikan cupang dan yang ketiga adalah infusoria 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 adalah istilah kolektif untuk makhluk air kecil seperti ciliate, agoninoid, protozoa, ganggang uniceluler, dan intertep rata kecil yang ada di kolam air tawar infusoria biasa diberikan kepada burayak ikan cupang yang sudah berumur 3 sampai 4 hari infusoria memiliki kandungan protein yang cukup tinggi sekitar lebih dari 36,82 persen dan memiliki sel yang padat dan dinding sel yang sangat tipis tidak beracun serta mampu berkembang biak dengan cepat sehingga infusoria ini cocok untuk perjadikan pakan burayak ikan cupang kalian untuk membuat infusoria adwin memiliki video cara membuat infusoria dengan mudah dan yang keempat adalah cacing sutra cacing sutra atau cacing rambut bisa jadi pilihan pakan ikan cupang kalian cacing sutra bisa diberikan kepada berayak ikan cupang yang berumur lebih dari 2 minggu cacing sutra diberikan kepada berayak harus dicincang terlebih dahulu sehingga potongan cacing sutra ini menjadi lebih kecil dan mampu dimakan oleh berayak ikan cupang kalian dan yang terakhir adalah kuning telur siapa yang enggak mengenal telur kuning telur yang biasa kita gunakan untuk pendamping makanan pokok sehari-hari ini ternyata berguna juga untuk pakan burayak ikan cupang dikutip dari youtuber rumah cupang beliau memberikan informasi seputar bagaimana cara memberikan kuning telur kepada burayak ikan cupang ya bagaimana anda tertarik dengan 5 rekomendasi pakan burayak ikan cupang ini semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like dan share video ini pada sosial media agar bisa memberikan mempaat dan hiburan kepada semua orang sampai jumpa di konten selanjutnya semoga kalian sehat-sehat selalu terima kasih selamat menikmati